Baik pemirsa tim laporin aja saat ini sedang berada di Jalan Semarang. Kami menanggapi keluhan dari para pedagang kaca aluminium pasca direlokasi akibat dampak adanya normalisasi jalan yang ada di Jalan Semarang ini. Para pedagang sendiri saat ini akhirnya menempati secara sementara di lahan sebelah barat daripada Jalan Semarang yang sudah diratakan bangunan semi permanennya. Kalau kita melihat dari upaya pemerintah kota Surabaya sebenarnya sudah memberikan tempat yakni di Sentra Dupa tapi karena memang lokasi dan juga lahannya yang tidak layak akhirnya para pedagang pun juga memilih secara sementara menyewa lahan ini yang dimiliki oleh PJKA. Dan para warga disini pun juga berharap sampai dengan sejauh ini untuk ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perbantuan kepada mereka.